Bahaya Over Lomba Murai Batu, ancaman tersembunyi di balik prestasi gemilang. Murai Batu, sang primadona kicauan Indonesia, terkenal dengan suara kicauannya yang merdu, gaya tarungnya yang atraktif, dan mentalnya yang pantang menyerah. Kepopulerannya di arena lomba tak jenis. Bahaya Over Lomba Murai Batu, ancaman tersembunyi di balik prestasi gemilang. Murai Batu, sang primadona kicauan Indonesia, terkenal dengan suara kicauannya yang merdu, gaya tarungnya yang atraktif, dan mentalnya yang pantang menyerah. Kepopulerannya di arena lomba tak jarang membuat para pecintanya tergoda untuk melombakan Murai Batu mereka sesering mungkin. Namun, tahukah Anda bahwa di balik ambisi untuk meraih prestasi, terdapat bahaya tersembunyi yang mengintai Murai Batu, yaitu Over Lomba. Apa itu Over Lomba? Over Lomba pada Murai Batu merujuk pada praktik melombakan Murai Batu secara berlebihan tanpa memperhatikan periode istirahat yang cukup. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental Murai Batu. Bahaya Tersembunyi Over Lomba Stres berkepanjangan suasana lomba yang ramai dan bising, serta tekanan untuk tampil maksimal, dapat menyebabkan Murai Batu mengalami stres berkepanjangan. Hal ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuhnya, membuatnya rentan terhadap penyakit. Kelelahan fisik lomba Murai Batu membutuhkan energi dan stamina yang besar. Over Lomba dapat membuat Murai Batu kelelahan secara fisik, membuatnya kurang bersemangat dan mudah terserang penyakit. Kerusakan mental tekanan mental yang terus-menerus akibat Over Lomba dapat merusak mental Murai Batu. Hal ini dapat membuatnya menjadi penakut, mudah stres, dan kehilangan mental juara. Penurunan performa kelelahan fisik dan mental akibat Over Lomba dapat menyebabkan penurunan performa Murai Batu. Suaranya menjadi tidak merdu, gayanya tidak atraktif, dan mentalnya tidak pantang menyerah. Penyakit dan kematian dalam kasus yang parah, Over Lomba dapat menyebabkan Murai Batu terserang penyakit serius, bahkan kematian. Mencegah Bahaya Over Lomba Untuk mencegah bahaya Over Lomba, para pecinta Murai Batu perlu menerapkan beberapa langkah bijak, antara lain. Memberikan istirahat cukup berikan Murai Batu waktu istirahat yang cukup setelah lomba, minimal 2-4 minggu. Selama masa istirahat, hindari stres dan berikan perawatan yang optimal. Memilih lomba yang tepat pilihlah lomba Murai Batu yang berkualitas dan tidak terlalu sering diadakan. Perhatikan jarak dan waktu antara satu lomba dengan lomba lainnya. Memperhatikan kondisi Murai Batu selalu perhatikan kondisi fisik dan mental Murai Batu sebelum dilombakan. Jika Murai Batu terlihat lelah, stres, atau sakit, sebaiknya tunda keikut sertaannya dalam lomba. Melatih Murai Batu dengan benar latih Murai Batu dengan baik dan terarah untuk meningkatkan stamina dan mentalnya. Hindari latihan yang berlebihan dan perhatikan tanda-tanda kelelahan pada Murai Batu. Menjaga kesehatan Murai Batu berikan Murai Batu makanan dan minuman yang berkualitas, serta perawatan yang optimal untuk menjaga kesehatannya. Kesimpulan Overlomba merupakan praktik yang berbahaya bagi Murai Batu. Demi kesehatan dan performa Murai Batu yang optimal, para pecintanya perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan dan melombakan Murai Batu dengan bijak. Ingatlah bahwa kesehatan dan mental Murai Batu jauh lebih penting daripada ambisi untuk meraih prestasi sesaat. Tips tambahan Konsultasikan dengan dokter hewan atau bereder yang berpengalaman untuk mendapatkan saran dan informasi lebih lanjut tentang Overlomba dan cara merawat Murai Batu yang optimal. Bergabunglah dengan komunitas pecinta Murai Batu untuk mendapatkan informasi dan tips dari para pecinta Murai Batu yang berpengalaman. Selalu utamakan kesehatan dan kebahagiaan Murai Batu di atas ambisi pribadi. I apologize, the previous article was provided in English. Here is the same information in Bahasa Indonesia. Bahaya menjemur burung Murai Batu terlalu lama. Meskipun sudah diketahui umum bahwa burung Murai Batu membutuhkan sinar matahari untuk kesehatan dan kesejahteraannya, penting untuk dipahami bahwa paparan yang berlebihan bisa berbahaya. Sama seperti manusia, berada di bawah terik matahari dalam waktu lama dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif bagi burung cantik ini. Dehidrasi Salah satu risiko utama yang terkait dengan paparan sinar matahari yang berlebihan adalah dehidrasi. Burung Murai Batu rentan kehilangan cairan dengan cepat, terutama saat cuaca panas. Ketika tubuh mereka kepanasan, mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti terengah-engah atau membuka paruh lebih lebar dari biasanya. Ini adalah upaya mereka untuk mendinginkan diri melalui penguapan. Jika dibiarkan, dehidrasi dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius bahkan kematian. Penurunan imunitas Paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat berdampak negatif pada sistem kekebalan murai batu. Sinar ultraviolet, UV, yang terdapat dalam sinar matahari dapat menekan produksi sel darah putih yang penting, yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi dan penyakit. Sistem kekebalan yang lemah membuat burung lebih rentan jatuh sakit. Kerusakan kulit Sama seperti manusia, burung murai batu juga bisa mengalami kulit terbakar jika mereka terpapar sinar matahari yang berlebihan dalam waktu lama. Hal ini dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, dan kerusakan pada kulit yang halus, terutama di sekitar paruh dan kaki. Dalam kasus yang parah, lepuh mungkin terjadi. Stres dan Perubahan Perilaku Pan, murai batu mengalami stres yang signifikan. Stres ini dapat bermanifestasi dalam berbagai perubahan perilaku, termasuk mengepakkan sayap secara berlebihan, mondar-mandir, kehilangan nafsu makan, dan mencabuti bulu. Dalam situasi ekstrim, stres yang berkepanjangan bahkan bisa menyebabkan kematian. Cara Menjemur Murai Batu Dengan Aman Untuk mencegah efek buruk ini, penting untuk menyediakan akses sinar matahari bagi burung murai batu secukupnya. Berikut beberapa rekomendasi utama. Batasi paparan sinar matahari hingga 25-45 menit setiap hari durasi ini cukup bagi burung untuk mendapatkan manfaat sinar matahari tanpa menghadapi risiko paparan berlebihan. Sediakan tempat teduh pastikan sangkar burung memiliki area yang teduh di mana ia bisa berteduh dari sinar matahari langsung saat dibutuhkan. Ini sangat penting selama jam-jam puncak terik matahari. Perhatikan cuaca Perhatikan kondisi cuaca Sesuaikan durasi paparan sinar matahari berdasarkan intensitas sinar matahari. Hindari paparan sinar matahari yang terlalu lama selama hari yang sangat panas. Amati perilaku burung Amati burung murai batu Anda dengan cermat untuk melihat tanda-tanda ketidaknyamanan atau stres seperti terengah-engah berlebihan, paruh terbuka, atau sayap terkulai. Jika Anda melihat tanda-tanda seperti itu, segera berikan burung tempat teduh dan akses air. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat memastikan bahwa burung murai batu Anda menikmati sinar matahari yang diperlukan untuk kesehatan dan kesejahteraannya tanpa membuatnya berisiko mengalami konsekuensi berbahaya yang pesak mental murai batu. Hal ini dapat membuatnya menjadi penakut, mudah stres, dan kehilangan mental juara. Penurunan performa kelelahan fisik dan mental akibat over lomba dapat menyebabkan penurunan performa murai batu. Suaranya menjadi tidak merdu, gayanya tidak atraktif, dan mentalnya tidak pantang menyerah. Penyakit dan kematian dalam kasus yang parah, over lomba dapat menyebabkan murai batu terserang penyakit serius, bahkan kematian. Mencegah bahaya over lomba Untuk mencegah bahaya over lomba, para pecinta murai batu perlu menerapkan beberapa langkah bijak, antara lain. Memberikan istirahat cukup berikan murai batu waktu istirahat yang cukup setelah lomba, minimal 2-4 minggu. Selama masa istirahat, hindari stres dan berikan perawatan yang optimal. Memilih lomba yang tepat pilihlah lomba murai batu yang berkualitas dan tidak terlalu sering diadakan. Perhatikan jarak dan waktu antara satu lomba dengan lomba lainnya. Memperhatikan kondisi murai batu selalu perhatikan kondisi fisik dan mental murai batu sebelum dilombakan. Jika murai batu terlihat lelah, stres, atau sakit, sebaiknya tunda keikut sertaannya dalam lomba. Melatih murai batu dengan benar latih murai batu dengan baik dan terarah untuk meningkatkan stamina dan mentalnya. Hindari latihan yang berlebihan dan perhatikan tanda-tanda kelelahan pada murai batu. Menjaga kesehatan murai batu berikan murai batu makanan dan minuman yang berkualitas, serta perawatan yang optimal untuk menjaga kesehatannya. Kesimpulan Overlomba merupakan praktik yang berbahaya bagi murai batu. Demi kesehatan dan performa murai batu yang optimal, para pecintanya perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan dan melombakan murai batu dengan bijak. Ingatlah bahwa kesehatan dan mental murai batu jauh lebih penting daripada ambisi untuk meraih prestasi sesaat. Tips tambahan Konsultasikan dengan dokter hewan atau bereder yang berpengalaman untuk mendapatkan saran dan informasi lebih lanjut tentang overlomba dan cara merawat murai batu yang optimal. Bergabunglah dengan komunitas pecinta murai batu untuk mendapatkan informasi dan tips dari para pecinta murai batu yang berpengalaman. Selalu tamakan kesehatan dan kebahagiaan murai batu di atas ambisi pribadi. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Sang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, enggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.